Intro Banjir bandang dan longsor yang terjadi di PT Freeport Indonesia atau PT FI Tembagapura, Mimika Papua Tengah menghanjutkan dua penambang lokal. Nahas kedua korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kapolsek Tembagapura AKP Ahmad Dalan mengatakan kedua korban berinisial JM dan NK. Keduanya ditemukan oleh warga sekitar secara terpisah di kawasan Mile Point atau MP70 pada Sabtu 11 Februari dan jenazah lainnya pada Minggu 12 Februari pagi. Ahmad menjelaskan kedua korban merupakan warga sekitar area kerja PT FI. Keduanya kerap melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Diketahui curah hujan tinggi yang terjadi pada area tambang PT FI mengakibatkan sebagian lokasi pabrik. Pengolahan konsentrat atau meal concentrating mengalami banjir lumpur pada Sabtu 11 Februari. Beberapa ruas jalan tambang juga mengalami kerusakan imbas dari hujan lembat tersebut. Dalam keterangan disebutkan Tim Emergency Preparedness and Response atau EPR PT FI sudah diaktifkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan. PT FI juga telah melakukan penjemputan dan evakuasi 14 orang karyawan yang tertahan dalam gedung perkantoran dan mereka dalam keadaan sehat. Pihaknya masih terus melakukan upaya pembersihan dan pemulihan dengan aman dan sesuai prioritas sehingga operasi diharapkan dapat kembali normal. Terima kasih telah menonton!